Intro Hai, selamat datang di channel Anita Rahman Chan Dukung channelku ya, dengan cara subscribe, like, komen, and share sebanyak-banyaknya ya Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku, terima kasih Episode 1 Malam harinya, Dimas menghampiri ibunya, yang sedang menyusun beberapa kotak hantaran Yang di dalamnya berbagai macam keperluan calon mempelai wanita Bu, apa ibu yakin? Dimas menanyakan hal yang sama seperti kemarin Yakin, nak? Insya Allah ibu yakin si yakin-yakinnya, sahut ibunya Dimas memeluk ibunya Kalau ibu tidak yakin, lebih baik mundur Dimas khawatir ibunya akan syok jika tahu karakter Tanisa Dimas, jangan goyahkan pendirian ibu, sahut ibunya Bu, perlu ibu ketahui, Dimas akan mengatakan yang sebenarnya Dimas menghela nafasnya, dan ibunya masih menunggu anaknya melanjutkan kalimat selanjutnya Mami Tanisa berbeda, dia tidak akan pernah setuju dengan lamaran ini, jelas Dimas Memangnya, seperti apa maminya? Tanya wanita parubaya itu, penasaran dengan calon besarnya Biasa, kehidupan orang kaya yang bergerimang harta Dan selalu memandang rendah orang susah seperti kita Seketika wajah ibu iin berubah Tapi abian baik, sahut ibunya lagi Abian memang baik, semuanya baik Hanya maminya dan Dimas diam Dan siapa? Tanya ibunya penasaran Dan Tanisa, sahut Dimas pelan Tanisa? Apa Tanisa bersikap angkuh? Tapi ibu perhatikan sikapnya biasa saja Ujar ibunya Ibu tahu Kamu sengaja menjelekkan calon istri kamu Agar lamaran ini batal, iya kan? Bukan bu Dimas mengatakan ini agar ibu tidak kaget Besok kalau ibu melihat perilaku mereka seperti itu jangan kaget Jelas Dimas Iya nak, ibu mah santai aja Yang penting abian setuju Menurut ibu itu sudah cukup Sahut ibunya Dimas keluar dari kamar ibunya Nak, tunggu Uang ngetarannya banyak banget Apa sebaiknya yang memberi sumbangan kita ajak untuk ikut dalam acara lamaran kamu? Yah, hitung-hitung dari pihak mempelai pria Ujar ibunya Kalau mau ibu begitu Malam ini Dimas hubungi Pak Zidan dan Dokter Ari Sahut anaknya Mas, tunggu Ibu mau Mas, tunggu Ibu penasaran Sebenarnya Tani saya cerai kenapa ya? Tanya ibunya Mana Dimas tahu bu Dimas aja baru tahu kemarin Apa ibu kurang yakin? Tanya anaknya lagi Yeh, Dimas bukan itu Ibu mah tetap yakin Cuma penasaran aja Yaudah hubungi dua bapak itu Undang mereka untuk ikut acara besok Dimas berlalu dan melakukan video call di dalam grupnya Panggilan terhubung Ada apa mas? Tanya Tami dan disambut yang lainnya Besok kan ikut dalam acara lamaran Dan untuk Tami dan Tiara undang Pak Zidan dan Dokter Arief Ibuku minta mereka ikut hadir sebagai keluarga pria Ujar Dimas Duh mas kok diundang juga sih Mending kamu yang undang Ujar Tiara Ya jangan gitu dong Kamu hakilkan saja namaku Kalau kamu dan Tami yang ngomong Pasti enak Kalau aku kan jarang ngomong sama mereka Sahut Dimas Setelah percakapan itu Panggilan ditutup Tiara segera menghubungi Zidan Semoga dia gak GR Kumam Tiara dan Panggilan terhubung Ya halo Sahut Zidan Hmm pak di Siapa bapak? Zidan memotong ucapan Tiara Eh lupa Iya Zidan Tadi Dimas baru saja menghubungiku Katanya Kamu dan Dokter Arief diundang untuk acara lamaran besok Dan ibunya minta kamu dan Dokter Arief Sebagai keluarga mempelai pria Jelas Tiara Tapi Nyonya Rana minta aku terlibat dalam acara besok Sahut Zidan Oh yaudah kalau begitu Akan aku sampaikan ke Dimas Kejar Tiara dan ingin menutup panggilannya Tunggu Apa kamu dalam rombongan mempelai pria? Tanya Zidan Ya iyalah Mana mungkin aku ikut rombongan mempelai wanita Bisa didepak sama Mertua Aneska Sahutnya Oh kalau begitu aku ikut Sahut Zidan Tadi bapak bilang Eh Tadi kamu bilang kalau kamu terlibat dalam urusan mempelai wanita Tanya Tiara bingung Oh aku bisa izin besok Sahut Zidan santai Yaudah kalau begitu Tiara mau menutup panggilannya Tunggu Apa kamu sudah mempunyai kebaya untuk dipakai besok? Tanya Zidan Memangnya harus pakai kebaya? Tanya Tiara bingung Karena tidak pernah mengikuti acara lamaran Enggak juga sih Tapi kebanyakan pihak keluarga yang berjenis kelamin pria memakai batik Dan yang wanitanya memakai kebaya Kalau kamu mau Besok aku belikan Jelas Zidan Memangnya bapak tahu ukuran kebaya untuk saya? Tanya Tiara Bapak lagi Gerutu Zidan Lupa Memangnya kamu tahu ukuran kebaya untukku? Tanya Tiara Mengulangi pertanyaannya Gak tahu sih Besok kamu libur kan? Tepak Zidan Kok tahu? Kamu detektif ya? Iya Kalau begitu Jam makan siang akan aku jemput di mes Tiara diam Dia akan menerima pemberian dari Zidan Dia khawatir akan hutang budi nantinya Tapi Tiara tidak mempunyai pakaian yang bagus untuk dikenakannya pada acara lamaran Tiara Kok diam? Tanya Zidan Baiklah Besok aku ikut Tapi jangan dibayarin ya Sahut Tiara Oke Kalau mau kamu begitu Sebelum ditutup Aku minta kamu panggil aku sayang Hah? Gak salah Ya gak salah Kita kan mau menikah Dan gak salah Kalau kamu memanggilku sayang Ayo panggil sayang Ogah Panggilan itu tidak ada di dalam daftar persyaratan Bye Tiara menutup panggilannya Zidan tersenyum Menurutnya sikap Tiara sangat mengemaskan Aku yakin Kamu akan jatuh cinta padaku Kumam Zidan Tami menghubungi dokter Arif Tapi tidak ada sahutan dari dokter itu Apa mungkin udah tidur? Kumamnya seraya membaringkan tubuhnya di kasur Tidak berapa lama ponselnya berdering Ya halo dok Sahut Tami Maaf Saya baru selesai gym Ada apa? Tanya dokter Arif Dok Dimas mengundang anda dan pak Zidan Untuk ikut dalam rombongan mempelai pria Jelasnya Oke Jam berapa acaranya? Tanya dokter Arif lagi Acara lamarannya jam 7 malam Tapi dari sore kita udah di rumah Dimas Sahut Tami Dokter Arif manggut dan melihat agenda acaranya Bagaimana pakaian yang kita kenakan? Tanyanya lagi Kalau saya hanya pakai dress Sahut Tami Dress sepertinya tidak cocok Lebih cocok pakai kebaya dan batik Jelas dokter Arif dari ujung ponselnya Kebaya Tami melihat lemarinya Kenapa Tami? Apa kamu tidak punya kebaya? Tanya dokter Arif Ada dok Sahut Tami bohong Dia tidak ingin dokter Arif membelikan pakaian lagi untuknya Menurutnya gaun itu yang terakhir Oh gitu Tapi besok kamu bisa temani saya kan? Saya mau cari meja batik Tami bingung Dia ada janji ketemu dengan Jack Sepertinya saya tidak bisa dok Besok saya sibuk Sahut Tami Sibuk? Oh yaudah kalau begitu Setelah itu panggilan tertutup Dokter Arif melihat jadwal dia bertemu dengan Tami Sepertinya dia sibuk karena mau bertemu denganku Kumbang dokter Arif dan mencari jenggot dan kumis yang akan digunakannya besok Istana Basam Keluarga sedang menikmati makan malam Dan Butati datang ke ruangan itu dan membisikkan sesuatu ke telinganya Nyonya Rona Suruh masuk Tita wanita parubaya itu Beberapa menit kemudian Butati datang Dengan seorang wanita yang sangat anggun Malam semuanya Sapa Fania? Semua orang yang ada di meja makan menoleh ke arahnya Begitupun dengan Abian dan Aneska yang ikut menatap gadis itu Nyonya Rona menghampiri Fania Ayo duduk Pasti kamu belum makan malam Ujarnya Fania tersenyum dan duduk di kursi yang disediakan wanita parubaya itu Ini apa Mi? Tanya Abian bingung dengan sikap Maminya Yang sengaja ingin mendekatkan Fania dengannya Mami tadi ke kantor dan tidak sengaja ketemu dengan Fania Jadi Mami undang Fania untuk acara besok Jelas Maminya Abian mengerutkan dahinya seraya berpikir Ruanganku dengan departemen pemasaran di lanteng berbeda Dimana tepatnya Mami bertemu atau sengaja menemuinya Tanya Abian tegas Ucapan Abian membuat Nyonya Rona tidak berkutip Fania menundukkan kepalanya Sikap Abian sangat dingin Bahkan terlihat cuek dengannya Ayo jawab Apa Mami sengaja menemuinya di departemennya? Tanya Abian dan beralih ke Zidane Yang sedang menikmati makan malamnya Zidane Seru Abian Ya Tuan sahutnya Apa Mami tadi ke departemen kamu? Tanya Abian Zidane menoleh karanya Nyonya Rona dan Fania Ya Tuan sahut Zidane Wajah Nyonya Rona langsung menunjukkan raut wajah marah Zidane tidak berada di pihaknya Abian langsung melanjutkan makannya Setelah makan malam silahkan pulang Ujar Abian tegas Tapi Abian Mami mengundang Fania ke sini Untuk membantu Mami Kalau dia pulang Siapa yang akan membantu Mami? Sahut Nyonya Rona yang tidak terima Jika Fania diusir anaknya Tidak ada jawaban lagi dari Abian Dan Nyonya Rona tidak berani menanyakan Ataupun merayu anaknya Abian segera bergegas melahap makan malamnya Kalau belum siap makan Lanjutkan di kamar Ujar Abian ke Aneska Seraya menggenggam tangan istrinya Aneska membawa piringnya ke kamar Meninggalkan keluarga yang masih melanjutkan makan malamnya Oma Zulfa menggelengkan kepalanya Dia bisa menduga jika ini rencana anaknya Untuk mendekatkan Fania ke Abian Setelah selesai makan malam Semuanya kembali ke kesibukan masing-masing Nyonya Rona membawa Fania berkeliling istana Itu dilakukannya agar Fania kemalaman Dan menginap di istana Tante, kenapa Abian bersikap seperti itu? Tanya Fania seraya berjalan Menyusuri koridor istana Mungkin pengaruh istrinya Abian dulunya tidak seperti itu Dia selalu berteriak memanggil nama kamu Tapi semenjak menikah Entah apa saja yang diucapkan perawat itu Sahut Nyonya Rona Apa itu artinya Abian mencintai Aneska? Tanya Fania penasaran Hahaha, tidak sayang Dia hanya ingin menunjukkan ke istrinya Kalau dia tidak suka dengan kamu Padahal kenyataannya dia sangat mencintai kamu Jelasnya lagi Aneska telah selesai dengan makannya Aku keluar dulu Bejarnya ke suaminya Aneska membawa piring kotornya ke dapur Dimana nenek sihir dan pengikutnya? Kumam Aneska dan berjalan menyusuri setiap koridor istana Aneska berpapasan dengan pelayan Dimana Nyonya? Tanya Aneska ke pelayan Saya tadi lihat masuk ke ruang baca Sahut pelayan Aneska segera bergegas menuju ruang baca Dia ingin menguping rencana apa saja yang dibicarakan mertuanya Berdiri di depan pintu Seraya menempelkan telinganya ke pintu Tante mau Kamu yang ada di posisi perawat itu Singkirkan wanita itu Dia tidak pantas menjadi pendamping Abian Aneska merasa geram dengan sikap mertuanya yang selalu ingin mengingkirkannya Bersambung